Satu, dua, tiga Ya Tuhan pandang hambamu Ya sujud menyembah Penuh syukur kepadamu Dan hati berserah Sembah dan bakti umatmu Pujian kemuliaanmu Seutuhnya terimalah Dan ampun muling perkenah Berpalinglah Kepada hambamu Berpalinglah Kepada hambamu Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Dikasilah hati kudus Yesus di seluruh dunia Bunda hati kudus Allah Bapak yang maha baik Kami mengucap syukur atas penyertaanmu Dari malam hingga sampai pada pagi hari ini Sehingga kami dapat berkumpul untuk bersyukur atas segala anugerah yang telah kami terima Dan juga pada pagi hari ini Kami sebentar lagi mendengarkan sebagian dari sabdamu Kami memohon rahmatmu Sehingga kami dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam pelayanan dan juga dalam tugas-tugas kami pada hari ini Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Bacaan Injil Pada pagi hari ini diambil dari kardus Bab 7 ayat 24 sampai 30 Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah virus Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya Tetapi kedatangannya tidak dapat dirhasil Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat Segera mendengar tentang dia Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya Perempuan itu seorang Yunani Bangsa Sero-Penisia Dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya Lalu Yesus berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dulu Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Tetapi perempuan itu menjawab Benar Tuhan Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rempah-rempah Yang dicatukan anak-anak Maka kata Yesus kepada perempuan itu Karena kata-katamu itu Pergilah sekarang Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Perempuan itu pulang ke rumahnya Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur Sedang setan itu sudah keluar Bapak Ibu Percaya dan mengandalkan Yesus Merupakan modal dasar karya keselamatan Karena Injil menegaskan Bahwa menjadi terberkati Bukan persoalan Siapakah kita atau apakah kita Mengaku sebagai murid Yesus Melainkan bagaimana percaya hidup kita kepadanya Mempercayai diri kepadanya Berarti mengandalkan dia Dan percaya Bahwa dia akan melakukannya Apa yang diceritakan dalam Injil hari ini Merupakan suatu jawaban Bagi situasi zaman Dimana kadang orang sangat percaya Kalau sudah menjadi bangsa terberkati Itu sudah cukup dan pasti selamat Bagi Yesus bukan soal bangsa terpilih Melainkan keberanian membuka diri Untuk disentuh oleh kehendaknya Gejala menjadi orang yang merasa selamat Karena sudah menjadi Kristiani Juga menjadi hal yang ngetrend pada zaman ini Orang mencari-cari kegiatan rohani yang heboh Dalam aneka modelnya Lupa bahwa kegiatan kerohanian bukan tujuan Melainkan sarana untuk mencapai suatu perjumpaan Dengan Yesus Dan membuat kita menjadi seperti Seorang perempuan dari Syero-Venisia Yang mengatakan Yesus inilah aku Dan aku percaya kepadamu seluruh hidupku Aku sungguh akan melakukan apa yang engkau perintahkan Siap untuk diubah Dan menjadi pribadi yang melakukan kendak Allah Adalah sikap iman yang dituntut dari kita Amin Marilah kita berdoa Allah yang mahu baik Terima kasih atas rahmatmu Atas firmanmu yang telah kami dengarkan Kiranya firmanmu menjadi pelita bagi perjalanan kami Terutama dalam tugas-tugas yang akan kami kerjakan pada hari ini Berkati rekan-rekan teman-teman kami Yang sedang dalam perjalanan Atau juga yang sedang dalam situasi yang kurang baik Kiranya engkau menolong mereka dan menyertai mereka Sebagaimana Tuhan menyertai kami pada saat ini Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Santo Tarsisius doakanlah kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Doh Kudus Amin Terima kasih